Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon maaf Karena saya terlambat Yang mendadak Sebentar saya siap dulu Oh iya mumpung saya ingat Insya Allah hari Jum'at besok Lagi-lagi mohon maaf Kita tidak ada kelas Karena saya ada tugas dari Bapak Rektor Jadi saya harus hadir di pasuruan Mohon maaf Jadi nanti akan saya Buatkan video dan quiznya online Jadi teman-teman nanti lihat videonya Lantas nanti silahkan teman-teman masuk isi quiznya Setelah Melihat video yang sudah saya belikan Jadi materinya adalah materi hari ini Dan juga materi perkuliahan Yang nanti online Supaya kita tidak bingung mencari hari pengganti Karena saya juga kesulitan kalau mencari hari pengganti Mohon maaf Semoga nanti berikutnya kita bisa bertemu lagi di kelas Karena sangat mendadak Baru kemarin saya dapat undangan Kalau saya harus hadir di sana Bismillahirrahmanirrahim Materi kita pada hari ini adalah Proses evolusi dan juga pola evolusi Dan juga nanti sedikit tentang protozoa Mengapa kok sedikit tentang protozoa Karena protozoa ini Dulu sempat masuk kategori Zoologi Invertebrata Tapi saat ini Dia tidak lagi dibahas Sebagai kategori Invertebrata Meskipun kalau kita membahas Atau kalau kita menganut Madhab Atau menganut konsep Mengapa kok hewan itu dimasukkan golongan Invertebrata Karena tidak memiliki tulang belakang Maka protozoa pun juga memiliki kriteria itu Tapi kenapa kok dia kemudian dikeluarkan Dari golongan Invertebrata Atau kadang-kadang juga dimasukkan lagi Tergantung pada siapa yang mempelajari itu Maka disini nanti kita akan mempelajari tentang Mengapa protozoa itu bisa Atau dikeluarkan dari golongan Invertebrata Bahkan keluar dari kingdom animalia Untuk sebelum kita mempelajari Ia dari kita Seperti bahasanya Mari kita awali Pertama kita dengan wajah doa Supaya apa yang kita belajar hari ini Bisa bermanfaat Dan tentunya berkah Bagi kita Maupun bagi orang di sekitar kita Bismillahirrahmanirrahim Dan tentunya berkah Dan tentunya berkah selamat menikmati 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 teori evolusi selamat menikmati 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 zoologi menikmati selamat 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 menikmati Pohon evolusioner Oleh karena itu Kladogram tidak menunjukkan Hubungan evolusioner Jadi disini Tidak berarti Orang kutan itu berhubungan evolusioner Dengan manusia Karena ini kladogram Tidak bisa diterjemahkan semacam itu Tapi kalau disini letaknya semakin dekat Berarti semakin berhubungan Misalkan contohnya disini kita ambil dari Animal, hewan Secara umum, hewan Karena letaknya disini berkaitan dengan tumbuhan Maka disini hewan dan tumbuhan Memang memiliki hubungan Kekerabatan yang dekat Itulah bedanya cara membaca antara kladogram Dengan phylogenetic Yang kedua Kladogram itu menunjukkan Dapat menunjukkan Hipotesis tentang Sejarah evolusioner Faktual daripada Sejenis grup tertentu Kemudian phylogenetic 3 menggambarkan Hubungan sejarah evolusioner Organisme tertentu Jadi mungkin disini kurang jelas ya Tapi intinya Kalau yang ada disini Itu sangat jelas Menjelaskan hubungan evolusioner Antara Organisme satu dengan Organisme yang lain Atau sekelompok hewan satu Dengan sekelompok hewan yang lainnya Bisa Diketahui dari Philozytectric Teman-teman bisa membuat sendiri Pohon yang semacam ini Kladogram itu digambar Dengan panjang yang setara Jadi panjang cabangnya Itu tidak merepresentasikan Jarak evolusionernya Seperti yang teman-teman lihat disini Jadi disini jaraknya sama Jarak antara humans Dan hominids ini Jaraknya dibuat sama Tapi bukan berarti Jarak antara manusia Dengan Ancestornya Dengan induknya Yang dengan induknya Terhadap hominids itu sama Tidak Jadi disini tidak Bisa digambarkan Tidak bisa dibaca Sebagai jarak evolusioner Tapi kalau disini Itu bisa Sebagai contoh disini Lagi-lagi Hewan Dengan Tumbuhan Itu jaraknya dari Induknya Itu tidak terlalu Berbeda Sehingga Memang Ilmuwan-ilmuwan Di bidang Evolusi Meyakini bahwasannya Sorry Di bidang evolusi Meyakini bahwasannya Memang Hewan dan tumbuhan Itu memang relatif Berdekatan Tidak Sejauh Hubungan antara Hewan dengan Protista Kalau protista Jauh Tapi kalau Dengan tumbuhan Dengan pelantai Itu tidak terlalu Jauh Ditinggalkan dari Garis Perjabangan Yang panjangnya Tidak terlalu Berbeda Itulah bedanya Cara membaca Antara Cloudogram dengan Biogenetik Cloudogram Tidak menunjukkan Tidak mengindikasikan Jumlah Dari waktu Evolusioner Ketika Memisahkan Takson Organisme tertentu Tapi kalau Genetik Itu iya Sebagai contoh Di sini tadi Jadi perjabangan Perjabangan ini Menunjukkan Dimensi waktu Periode Kalau orang-orang Evolusi Meyakinkan Dulu awalnya Batuan Atau makhluk Tidak hidup Kemudian terus Berevolusi Evolusi pertama Dia akan menghasilkan Ini Pirodictium Kemudian Alohalophil Atau Metanobacterium Bakteri-bakteri Kemudian Semakin lama Semakin maju Semakin ke sini Semakin ke sini Semakin ke sini Semakin berevolusi Menjadi Hewan-hewan tingkat Rendah Ada Plagellata Kemudian ada Silia Kemudian terus berkembang Nanti ada hewan Sampai nanti Nah ini yang agak Saya agak Agak kurang Belum bisa mencerna Tapi Fungi Diakini bahwa Fungi itu berkembang Baru setelah Mayoritas hewan Dan mayoritas tumbuhan Itu sudah ada di Dunia ini Jadi inilah Cara membaca Belogenetik Tapi kalau dari sini Perjabangan ini Tidak menandakan Kapan perjabangan ini Terjadi Ya tidak Jadi semata-mata Hanya untuk menunjukkan Hubungan Hubungan antara Bagaimana kita membedakan Antara organisasi bersatu Dengan yang lain Tidak bisa Menggambarkan waktunya Di sini Di film genetik TRI bisa menggambarkan Waktunya Jadi bedanya Antara cloudogram Bagaimana film genetik TRI Adalah seperti itu Dan inilah nanti Yang membuat kita Belajar Vertebrata Dan juga Inverter Berata Jadi Ini tool Yang bisa dibuat Kalau teman-teman Nanti ingin mengerjakan Seperti ini Bisa Ya jadi Dulu saya ketika Masih BPL Di UEM Malang Salah satu Salah satu kegiatan Di mata kuliah Inverter Berata Adalah praktikum Dengan membuat Hasil semacam ini Ya Mohon maaf Saya izin Mungkin sambil Kalau ada yang bertanya Bisa ditanyakan Jadi kalau teman-teman Ahli Dalam pembuatan ini Ya Pembuatan cloudogram Saja Teman-teman itu Sudah bisa Lulus S3 Saya punya kenalan Kenalan Adik tingkat Adik tingkat saya Di UEM Beliau itu Satu kelompok dulu Dengan istri saya Ketika Lomba BIMNAS Nasional Jadi BIMNAS Lomba Seperti karya tulis Masiswa Dan beliau ini Selalu lulus satu Langsung lanjut S2 dan S3 Langsung Satu proyek Satu 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 kali Satu kali kuliah Dan beliau Itu ahli menggunakan Ini semacam ini Ya Menggunakan Beliau ahli Genetika Evolutioner Jadi beliau Ahli menggunakan Semacam ini Dan sampai akhirnya kemarin Beliau diminta Tolong oleh Pemerintah Untuk mendeteksi Apakah benar Hewan-hewan langka Yang di Selundupkan Dan ketahuan Sama pemerintah Itu benar Hewan-hewan Yang berasal Dari Indonesia Dengan metode Yang semacam ini Dengan kealian beliau Membuat semacam ini Beliau berhasil Mengatakan bahwasannya Ya Jadi hewan Selundupan Hewan langka Selundupan Yang ditemukan Pemerintah Indonesia Memang berasal Dari Indonesia Sehingga Pelakunya Harus dihukum Di daerah Indonesia Jadi Ilmu yang Teman-teman Lihat Mungkin sederhana Kelihatannya Tapi kalau teman-teman Mendalami Dan teman-teman Mempraktekkan Di kehidupan Sehari-hari Itu pun juga Bisa bermanfaat Bagi orang lain Maupun Orang Atau bagi Bagi masyarakat umum Bahkan termasuk Bagi negara Seperti yang tadi Saya contohkan Untuk kasusnya beliau tadi Jadi sekarang Beliau jadi dosen Di UGM Jadi kalau teman-teman Jadi kalau teman-teman Nanti Mendalami Bidang ini Teman-teman Bisa lanjut Ke sana Ke UGM Nanti menjadi Bimbingan beliau Ya Sekarang kita sedikit Kita masih punya Kauke 20 menit Maka kita akan Sedikit membahas Tentang protista Dan mengapa Kok dulu Dia dimasukkan Di golongan Di golongan Hewan Tapi kenapa Kok sekarang Dipisahkan sendiri Menjadi kingdom Tersendiri Dan bahkan Nanti Turunan dari protista Sendiri Termasuk Protozoa Kenapa juga Dikeluarkan dari Zoologi Inverteh Kita tahu bahwa Ilmu itu dinamis Teman-teman Seperti yang tadi Saya sampaikan Oleh karena itu Ilmu itu dinamis Sehingga ilmu itu Ketika berbentrokan Dengan hukum agama Itu pasti Yang dikalahkan Adalah ilmunya Karena ilmu itu Sangat dinamis Tergantung Kapan ilmu itu Ditemukan Kapan ilmu itu Dipublikasikan Kemudian Bagaimana ilmu itu Ditemukan Itulah yang membuat Ilmu itu dinamis Sebagai contoh Zaman dulu Teknologi belum canggih Sehingga dulu Orang-orang Membuat temuan A Misalkan Tapi kemudian Tahun ini Setelah 200 tahun kemudian Ada teknologi baru Yang dikembangkan Sehingga temuan A Itu tadi Bisa saja Dimansuh Atau bisa Dihapuskan Atau bisa digantikan Dengan teori baru Yang lebih masuk akal Yang lebih kuat buktinya Dan yang lebih Sesuai dengan Banyak temuan-temuan Yang lain Jadi Oleh karena itu Temuan yang lama Itu bisa jadi Akan terkalahkan Sebagai contoh Yang bisa teman-teman Lihat saat ini Zaman dahulu Awal-awal Di bidang Taksonomi Semua makhluk hidup itu Digolongkan Hanya menjadi Dua kingdom Yaitu kingdom Animalia Dan juga kingdom Lantai Tumbuhan Dan hewan saja Tapi seiring Waktu Dengan bukti-bukti Yang semakin banyak Dengan teknologi Yang semakin Janggih Maka ilmuwan Berubah Yang awalnya Tadi cuma Dua kingdom Ilmuwan-ilmuwan Berubah Menjadi Tiga kingdom Yaitu ada Molera Ada pelantai Dan juga ada Animalia Jadi ketambahan Kingdom Molera Lagi-lagi Seiring Waktu Semakin Danya Waktu Sistem Klasifikasi Menjadi Berkembang lagi Karena muncul Kingdom yang keempat Yaitu Fungi Ya Atau Kemudiannya Fange Jadi kelompok Fungi Jadi sudah ada Kingdom Molera Kingdom Fungi Kingdom Lantai Kemudian Kingdom Animalia Semakin Berkembang Keilmuan Semakin Modern Ilmuannya Semakin Modern Teknologinya Kemudian Muncul lagi Sistem Pembagian Kingdom Menjadi Lima Yaitu Molera Protista Fungi Lantai Dan Animalia Dan sampai Terakhir Itu ada Kingdom Yang keenam Yaitu Muncul Virus Meskipun Sampai Tadi Ini Masih Perdebatan Karena Virus Itu Diakini Oleh Sebagian Ilmuwan Bukan Merupakan Makhluk Hidup Jadi Dia Termasuk Kategori Materi Tidak Berhidup Atau Materi Yang Tidak Hidup Atau Benda Mati Mengapa Karena Virus Itu Sebagian Virus Itu Tidak Bisa Hidup Kecuali Dia Ada Di Inang Ada Di Inang Di Tubuh Inang Jadi Dia Virus Tidak Bisa Hidup Oleh Karena Itu Dia Tidak Bisa Masukkan Di Kategori Pengelompokan Makhluk Hidup Jadi Kingdom Makhluk Hidup Virus Tidak Masuk Tapi Di Sisi lain Banyak Ilmuwan Yang Meyakin Virus Itu Bisa Hidup Buktinya Apa Misalkan Ketika Covid Kemarin Kita Dilarang Untuk Menyentuh Gang Tangan Tanpa Cuci Tangan Setelahnya Karena Diakini Bahwa Virus Covid Itu Masih Bisa Hidup Di Permukaan Ganggang Pintu Selama Sekian Menit Bisa Hidup Di Udara Selama Sekian Menit Jadi Ilmu Yang Meyakini Kingdom Ada 6 Tapi Ilmu Yang Meyakini Bahwa Virus Itu Bukan Termasuk Mahluk Hidup Meyakini Ada 5 Kingdom Hal Ini Membuktikan Bahwasannya Ilmu Itu Sangat Dinamis Sangat Tergantung Pada Kapan Ilmu Itu Diproleh Sangat Tergantung Pada Kapan Ilmu Itu Dipublikasikan Sangat Tergantung Pada Teknologi Apa Yang Digunakan Jadi Semuanya Sangat Tergantung Tergantung Dan Tergantung Nah Protista Protista Teman-teman Sudah Tahu InsyaAllah Jadi Protista Merupakan Salah Satu Kingdom Kalau Kita Menganut Pola Kingdom Mulai Dari 5 Jadi 5 Dan 6 Itu Pasti Sudah Ada Protistanya Protista Itu Merupakan Organisme Unicellular Berarti Merupakan Hewan Dulunya Dia Hanya Bersel Tunggal Jadi Mengapa Dia Bisa Dilepaskan Atau Dikeluarkan Dari Golongan Zoologi Invertebrata Atau Avertebrata Karena Meskipun Dia Tidak Punya Tulang Belakang Tapi Selnya Dia Hanya Tunggal Sehingga Untuk Dianggap Sebagai Hewan Itu Agak Kurang Make sense Bagi Beberapa Ilmuwan Sehingga Beberapa Ilmuwan Yang Meyakini Hal Tadi Protista Itu Dilepaskan Dari Golongan Animalia Sehingga Dia Akan Membentuk Kingdom Sendiri Yaitu Kingdom Protista Begitu Pula Turunan Turunan Dari Protista Seperti Misalkan Protozoa Protozoa Itu Masih Dibawah Protista Atau Protozoa Oleh Karena Protozoa Berada Dibawahnya Protista Maka Ketika Protista Ditendang Dari Animalia Maka Protozoa Pun Dilepaskan Dari Animalia Jadinya Dia Masuk Kategori Masuk Kategori Tidak Masuk Kategori Infrutebrata Lagi-lagi Meskipun Dia Punya Tulang Belakang Tapi Protozoa Tidak Dianggap Oleh Sebagian Ilmuwan Sebagai Golongan Daripada Infrutebrata Tapi Beberapa Yang Lain Misalkan Beberapa Ilmuwan Yang Meyakini Bahwasannya Ini Bahwa Ada Monera Fungi Pantai Dan Animalia Maka Berarti Ilmuwan-ilmuwan Yang Meyakini Sistem Dua Kingdom Dika Kingdom Dika Kingdom Ini Meyakini Bahwa Protozoa Itu Masih Termasuk Dalam Golongan Animalia Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Kita Termasuk Ilmuwan Yang Tadi Meyakini Bahwa Kingdom Itu Ada Dua Tiga Atau Empat Maka Kita Hari Ini Belajar Protista Seperti Kita Sedang Mempelajari Zoologi Apakah Prata Jadi Itulah Mengapa Di bidang Keilmuwan Selalu Ada Perbedaan Pendapat Karena Itu Ilmu Sangat Dinamis Sangat Tergantung Pada Siapa Yang Merumuskan Ilmu Itu Kapan Ditemukan Ilmu Itu Kapan Dirumuskan Ilmu Itu Dan Teknologi Apa Yang Digunakan Untuk Mendapatkan Temuan Itu Kemudian Protista Protista Sendiri Menggunakan Pertanyaan Aman Jadi Protista Itu Sendiri Berasal Dari Kata Proto Yang Artinya Pertama Karena Diakini Bahwa Hewan Ini Menurut Ini Merupakan Golongan Yang Pertama Sebelum Munculnya Hewan Dan Tumbuhan Yang Lebih Kompleks Kemudian Proto Ini Dia Meskipun Dia Bersel Tunggal Tapi Dia Sudah Memiliki Nukleus Inti Sel Kita Tahu Bahwa Beberapa Hewan Bersel Tunggal Bagaimana Nyebutkannya Beberapa Makhluk hidup Yang Bersel Tunggal Itu Ada Yang Tidak Memiliki Nukleus Sehingga Disebut Sebagai Prokaryotik Tapi Beberapa Makhluk hidup Bersel Tunggal Atau Uniseluler Itu Juga Ada Eukaryotik Yang Contohnya Protista Ini Jadi Protista Ini Merupakan Organisme Uniseluler Eukaryotik Yang Mengaburkan Batasan Antara Hewan Dan Tumbuhan Karena Apa Karena Memiliki Sifat Seperti Hewan Dan Memiliki Sifat Seperti Tumbuhan Bahkan Beberapa Mereka Memiliki Sifat Seperti Fungi Jadi Memang Sangat Membingungkan Oleh Karena Sangat Membingungkan Sehingga Tidak Heran Muncul Hal Yang Semacam Ini Tadi Yang Sering Saya Sampaikan Kalau Teman Membagi Teman Satu Kelas Tergantung Pembagian Bagaimana Kalau Hanya Dibagi Berdasarkan Jenis Kelamin Maka Pastinya Ada Dua Kelompok Tapi Kalau Dibagi Dari Jenis Kelamin Dan Warna Baju Yang Dibakai Pada Hari Itu Maka Bisa Jadi Mendapatkan Kelompok Yang Lebih Banyak Mungkin Tiga Mungkin Empat Kelompok Mungkin Lima Kelompok Jadi Sistem Klasifikasi Itu Memang Untuk Memudahkan Tapi Dia Juga Memang Kelemahan Kelemahannya Sangat Bergantung Pada Faktor Apa Yang Digunakan Untuk Parameter Mengelompok Ya Sama Saya skip Dulu Karena Sama Ya Intinya Protista Itu Mencakup Banyak Sekali Tumbuhan Banyak Sekali Makhluk Hidup Termasuk Protosual Di Dalamnya Intinya Yang Bersifat Uniselular Bersel Tunggal Kemudian Dan Ternyata Di kategori Ini Itu Masih Menganut Ada Beberapa Protista Yang memiliki Bersel Banyak Jadi Jadi Protista Itu Terus Berkembang Yang Apalagi Kita Yakin Bahwa Protista Itu Hanya Bersel Tunggal Ternyata Ada Bukti Yang menyebutkan Bahwa Protista Itu Juga Berisi Atau Memiliki Anggota Merupakan Makhluk Hidup Yang Bersel Banyak Jadi Lagi-lagi Ilmu Klasifikasi Selalu Berkembang Tidak Selalu Tidak Statis Tidak Satis Yang Bahwa Hanya Allah Tetap Karena Dia Sudah Sempurna Maha Sempurna Dan Maha Kekal Sedangkan Kita Makhluk Melengkong Allah Terus Berubah Sesuai Dengan Perubahan Zana Ya Bahkan Protista Juga Mencakup Protesua Jelas Beberapa Slime Mould Beberapa Cenawan Lendir Itu Juga Beberapa Dimasukkan Di Golongan Protista Protista Bisa Ditemukan Hidup Di Lingkungan Yang Berair Air Sangat Kosmopolit Jadi Bisa Ditemukan Di Banyak Banyak Tempat Lagi Lagi Kita Karena Kita Ngomong Protista Kingdom Berarti Dia Anggotanya Banyak Sekali Anggotanya Banyak Sekali Berarti Sifatnya Banyak Sekali Sifatnya Banyak Sekali Sehingga Tempat Tinggal Sangat Beraneka Ragam Lagi Lagi Karena Kita Berbicara Protista Dan Hewan Rendah Atau Protista Ya Karena Protista Itu Hidupnya Dimana Mana Sehingga Bisa Jadi Fosilnya Pun Ditemukan Dimana Mana Karena Ditemukan Dimana Mana Sehingga Lebih mudah Menemukannya Sehingga Lebih mudah Menjapatkan Bukti Sehingga Lebih mudah Orang Orang Itu Mengklaim Bahwa Memang Hidup Itu Berawal Dari Makhluk Tidak Makhluk Tidak Hidup Kemudian Berevolusi Menjadi Protista Terus Berevolusi Menjadi Tumbuhan Hewan Sampai Manusia Sedangkan Manusia Kita tahu Jumlah Manusia Jauh Lebih Sedikit Dibandingkan Jumlah Protista Sampai Saat Ini pun Jumlah Manusia Masih Sangat Terbatas Jika Dibandingkan Dengan Jumlah Bakteri Jika Dibandingkan Dengan Jumlah Hewan Dan Tumbuhan Oleh Karena Itu Kalau Saya Mikir Jadi Jaman Dahulu Karena Ilman Evolusi Yang Menggali Tanah Dan Menggali Tanah Dimanapun Pasti Ketemu Protista Pasti Ketemu Fosilnya Bakteri Tapi Sangat Sulit Menemukan Fosilnya Manusia Sehingga Kena Sulit Ya Tadi Sehingga Evolusi Yang Saat Ini Kita Yakini Itu Masih Mengatakan Bahwa Memang Manusia Itu Bertumbuh Dari Batu Kemudian Batu Dari Menjadi Evolusi Menjadi Tumbuhan Tumbuhan Menjadi Hewan Menjadi Gorilla Misalkan Baru Ke Manusia Dan Itu Semuanya Belum Butuh Waktu Proses Yang Sangat Panjang Bisa Jadi Kalau Nanti Tim Penggali Fosil Menemukan Fosil Manusia Misalkan Fosilnya Umat Nabi Nuh Misalkan Maka Bisa Jadi Nanti Ditelisik Sinar Radioaktif Teknik Radioaktif Maka Bisa Ketauan Ternyata Manusia Pun Hidupnya Sangat Lama Jadi Waw Tapi Gambarannya Karena Proses Banyak Jumlahnya Maka Fosilnya Pun Juga Banyak Dia Hidup Di Mana Mana Maka Fosilnya Pun Juga Bisa Ditemukan Di Banyak Tempat Sehingga Memudahkan Tim Penemu Fosil Menemukan Fosil Dari Proses 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 Nanti Ini Akan Saya Bukan Video Khusus Karena Kita Sudah Habis Jadi Nanti Akan Saya Bukan Video Khusus Untuk Proses Jadi Teman Teman Nanti Bisa Melihat Di Youtube Tapi Untuk Khusus Besok Berarti Karena Kita Baru Membahas Sedikit Tentang Proses Maka Proses Soalnya Hanya Sampai Slide Ini Sampai Ini Sampai Ini Sampai Terakhir Jadi Apakah Waktunya Habis Terakhir Pak Izin Bertanya Perkenalkan Nama saya Imel Janty Mau bertanya Tadi kan Untuk Protista Ini kan Ada perubahan Genetik Yang mungkin Terjadi pada Protozoa Yang beradaptasi Dengan lingkungan Yang berbeda Seperti yang Tadi Protozoa Itu Hidup Di Lingkungan Yang bermacam-macam Seperti Air tawar Dan laut Dan bagaimana Hal ini Berdampak Pada Spesies Seperti itu Pak Terima kasih Mbak Imel Ya Betul Jadi memang Kan Teori evolusi Kan mengatakan Seperti ini Ada yang Mengatakan Bahwa Bahwa Kita Makhluk hidup Yang tinggal Di lingkungan Kita akan Terus Beradaptasi Terhadap Perubahan Yang ada Di lingkungan Jadi lingkungannya Seperti apa Maka kita Mengikuti Perubahan Itu Sebagai contoh Saja Contoh Yang terjadi Di dunia kita Manusia Jadi tidak Jauh-jauh Berbeda Dari Protozoa Tadi Di beberapa Tempat di Indonesia Yang khususnya Tempat itu Tempat yang Laut Maka Beberapa Pemudahnya Itu memiliki Kemampuan Diving Atau Menyelam Itu dengan Dalam waktu Yang sangat Panjang Tanpa Bantuan Oksigen Bandingkan Dengan kita Manusia Yang hidupnya Jauh dari laut Dan sudah Jauh dari laut Jarang berenang Pula Maka kita pun Kalau berenang Mungkin bisa Menyelam Tapi menyelam Itu tidak sampai Hitungan Satu menit Mungkin beberapa detik Sudah harus keluar lagi Untuk mengambil Oksigen Tapi bagi mereka Mereka yang Sama-sama manusia Sama-sama tinggal Di tahun ini Tapi mereka Karena hidupnya Di lautan Dan sering Berenang Mereka bisa Menyelam Dalam waktu Yang sangat panjang Jadi Kembali ke Teori evolusi Yang tadi Terbatas tadi Memang kita Berubah Berubahnya Itu kita berubah Meskipun itu Perubahannya Perubahan genetik Maupun non-genetik Tapi perubahan kita Tetap membuat kita Itu manusia Tetap menjadikan kita Sebagai manusia Tidak sampai kita Berpindah Ke Spesies yang lain Tapi kalau Yang tadi Sebaliknya Kalau teori evolusi Yang mutlak tadi Sebagai mana yang Mbak Contohkan Yang meyakini bahwa Kehidupan itu Berasal dari Benda-benda mati Kemudian Berevolusi Menjadi Protista Kemudian Atau monera Kemudian terus Berevolusi menjadi Tumbuhan Maka mereka Meyakini bahwa Perubahan itu Yang terjadi Karena lingkungan mereka Tempat tinggal mereka Tempat tinggal mereka Berubah Mereka pun berubah Dan perubahannya Jadi sangat ekstrim Sehingga sampai Akhirnya mereka Berubah menjadi Spesies yang berbeda Bukan saja Spesies berbeda ya Sampai kingdomnya Berbeda Yang tadinya Awalnya Benda mati Kemudian Sampai dia Berubah menjadi Apa namanya Protista Protista terus Berevolusi menjadi Tumbuhan Jadi Inilah dua Kepercayaan Atau dua teori Yang ada di teori Evolusi Yang sama-sama Dianut oleh Ilmuwan yang bergerak Di beda Evolusi Jadi kalau ditanya Bagaimana pengaruhnya Lingkungan terhadap Perubahan Sangat berpengaruh Mbak Ya tadi Contohnya paling konkret Contoh Nelayan Yang tinggal di lautan Dan suka menyelam Itu sudah beda dengan kita Padahal sama-sama manusianya Sama-sama mungkin makan nasinya Sama-sama Usianya mungkin sama dengan kita Tahun hidupnya pun juga saat ini Dengan sama dengan kita Sama-sama di Indonesia Tapi mereka mengembangkan Apa ya Kemampuan bernafas Dalam air Sangat Luar biasa Jika dibandingkan Dengan kita Jadi kalau ditanya Ditanya Apakah pengaruhnya Ya pasti pengaruhnya ada Dia membedakan manusianya Mengubah manusianya Tapi mengubahnya Sejauh apapun Tetap seperti manusia Kalau itu yang kita yakini Kalau kita meyakini Teori evolusi yang terbatas Tapi bagi ilmu-ilmu yang meyakini Teori evolusi Mutlak tadi Maka mereka meyakini Perubahan yang dihasilkan Seperti ini Akan nanti berujung Pada munculnya Spesies baru Jadi kalau orang-orang Penganut teori evolusi Mutlak tadi Melihat Fenomena bahwa Rekan-rekan kita yang Nelayan tadi Maka mungkin Satu tahun ke depan Anak cucunya Beliau-beliau ini Akan menjadi Akan menjadi Apa namanya Spesies baru Itu kalau ilmuwan Yang menganut teori Evolusi mutlak Bukan saya Bukan kita Karena kalau kita Meyakini Bahwa sampai Kapanpun manusia Dia akan terus berubah Baik gennya Maupun tidak Bermutasi terus Karena kita kena matahari Kita bisa bermutasi Terkena apa Bermutasi Terkena asap lokok Bermutasi Tapi berubah Seperti apapun Kita tetap manusia Karena saya Pengenlot Teori evolusi Yang terbatas Jadi Seperti itu Jawabannya Jadi tergantung Pada siapa Yang meyakini Teori Yang mana Jadi mungkin Seperti itu Mbak Emer Ya Pak Terima kasih Terima kasih Dan yang terakhir Teori yang terakhir Materi terakhir Yang akan saya Sampaikan hari ini Sisanya Yang akan saya Berikan Di Youtube Tidak wajib Jadi untuk yang Materi khususnya Hanya sampai Sleit ini Jadi kita tahu Bahwa protozoa itu Memiliki banyak Mekanisme Untuk memakan Ya Karena mereka malu hidup Mereka butuh makan Tapi bedanya Mereka tidak punya Organ Seperti kita manusia Punya tangan Punya kaki Mereka hanya punya Satu sel saja Unicellular Atau mungkin juga ada Beberapa yang memiliki Banyak sel Tapi Kebanyakan Adalah unicellular Sehingga mereka Mengembangkan Struktur Yang disebut sebagai Pseudopodia Pseudo itu palsu Pseudo itu adalah Semu Berarti kaki semu Jadi Seperti seolah-olah kaki Padahal dia bukan kaki Jadi dia merupakan Modifikasi daripada Struktur tubuhnya itu sendiri Jadi seperti ini Amoba Amoba itu bisa Menggerak-nggerakkan Badannya Sehingga seolah-olah Seperti kaki Dan pun nanti kaki itu Juga akan memudahkan Dia untuk mengkonsumsi Targetnya Kemudian ada Leidiopsis Jadi dia Merupakan Protozoa Yang tinggal dalam Ususnya Beberapa Hewan lain Kemudian juga Ada Didinium Kemudian ada Podovira Kemudian juga ada Kodonosinga Jadi mereka Merancongi contoh Protozoa Dan nanti akan Saya jelasin Di video-video Bagaimana mereka hidup Bagaimana mereka Mereka merusksi Dan bagaimana mereka Reproduksi Dan bagaimana mereka Apa yang namanya Bagaimana bagian-bagian Tubuh mereka Jadi mungkin sekian Materi kita hari ini Masih sangat banyak Sebenarnya ya Jadi Sedikit saya Nanti teman-teman Kan saya berikan Di Di Sama ini Jadi Ada film Chloropita Film Euglonozoa Contohnya adalah Euglonoviridis Kemudian ada Subfilm Kinetoplasta Ada contohnya adalah Trepanosoma Brusei Gambiese Yang mana menyebabkan Penyakit Penyakit tidur Yang mana Protozoa ini Nanti akan disebarkan Oleh lalat sese Kemudian ada film Retor Tamonada Itu contohnya adalah Giardina Lamblia Yang ini sering kali Menyebabkan kita diare Manusia Kemudian ada Superfilm Alveolata Contohnya adalah Balantidium coli Lagi-lagi juga Menyebabkan sakit perut Contohnya juga ada Paramesium Jadi Paramesium Termasuk golongan Film Silophora Kemudian ada film Dinoflagelata Contohnya adalah Seratium Dan yang terakhir Apikompleksa Contohnya adalah Tuxoplasma Gondii Yang mana sering kali Menjadi penyebab Atau perantara Gegeguran pada Beberapa wanita Di dunia ini Jadi Kalau ada infeksi ini Tuxoplasma Gondii ini Biasanya ini Berada di Permukaan tubuhnya Kucing-kucing yang kotor Jadi bukan kucing yang salah Yang kotornya yang salah Jadi kalau di permukaan tubuh yang kotor Dan kemudian Kita sering berkontak Dengan dia Maka Bisa jadi kita akan Terinfeksi Dan kalau terinfeksi Rahim Dinding rahim Itu akan semakin sulit Untuk Rahim menjadi lemah Sehingga ketika ada janin yang menempel Itu akan langsung gugur Rontok Rahimnya rontok Sehingga Tidak Atau sulit sekali untuk mendapatkan Keterunan Karena Kemberadaan daripada infeksi Tuxoplasma Gondii ini Jadi ini materi kita Seharusnya Nanti akan saya buatkan slide Youtube-nya Oleh karena itu Sekian dari saya Sebelum kita akhiri Mari kita baca doa Semoga apa yang kita baca di hari ini Bisa bermanfaat Amin Ya Rabbi Alamin Bismillahirrahmanirrahim Ter 받ul-se Terima kasih Hala Sariq Nugi Sariq 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati